Oke selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini Kali ini Pak Ustadz akan memberikan review Ini review pertama adalah metik dari video di channel Pak Ustadz itu Karena Pak Ustadz sangat jarang untuk nge-review metik Cuma Pak Ustadz menge-review metik ini karena memang Pak Ustadz merasa penting untuk mereview motor ini Jadi motornya apa? Ya motornya adalah motor metik italiana Kenapa Pak Ustadz perlu mereview kekurangan dari motor ini adalah karena cukup banyak orang yang belum tahu kekurangan dari motor ini Dan motor ini cukup ini ya Pak Membawa prate yang cukup tinggi ya Jadi dalam artian dia punya privilege sendiri bagi beberapa orang Orang menganggap bahwa motor ini itu cukup apa namanya Prestis gitu ya Oke nah kekurangan pertama dari motor ini Yang paling jelas pertama adalah motor ini itu sangat berat Kenapa berat? Karena bodi dan rangka itu jadi satu Jadi dia tidak punya rangka tulangan seperti motor pada umumnya Dia rangka itu langsung jadi bodi Dan ini itu adalah besi Dan ini berfungi juga sebagai rangka So kekurangan dari motor ini kalau misalkan kalian crash itu membetulkannya akan sangat sulit Oke kalau kalian mungkin bisa membetulkan dengan jalan didempul atau di ketok atau di apa Namun yang paling vital sebenarnya bukan pada area itu Melainkan ketika kalian jatuh atau apa Area balance itu yang akan sangat sulit untuk dikembalikan seperti semula Yang kedua motor ini itu punya minim fitur Tidak ada fitur dari motor ini Kecuali tombol bukaan jog Ini tombol buat buka jog Jadi ini jognya yang cepat Hanya itu saja Tidak ada fitur lain Tidak ada Tidak ada sama sekali Tidak ada Bingung Pak Ustadz mau ngomong apa Intinya itu tidak ada Dan fitur ini Fitur satu-satunya Ini sering rusak Ini Vespa nya Pak Ustadz lagi bongkar Karena ya ininya rusak Ini tombolnya rusak Jadi jognya susah dibuka Dan area ini Ini walaupun dibuka pakai manual itu juga kadang susah Kenapa ya Karena ya seperti itu Seperti ini Vespa Ini kan ada tombol manual disini Buat ngangkat Yang itu Ya agak seret Karena Gap nya untuk ini kabel ini itu terlalu jauh Ya Itu Yang selanjutnya Penggunaan kabel bodi Jadi perkabelan pada motor ini itu Sangat-sangat jelek Kalau Pak Ustadz bilang Sangat-sangat jelek Kenapa? Karena mereka Penggunaan kabel yang dipakai Itu tidak seperti kabel-kabel pada motor Jepang Yang kabelnya itu bagus-bagus Dia kayak kabelnya kecil-kecil Seperti ini Seperti ini Nah kabel-kabel ini itu Mirip kabel-kabel yang dipakai Motor-motor dari Cina Saya gak tahu motor ini masih mati Ini tali atau Dia sebagian dibuat di Cina Saya kurang tahu Nah yang kedua adalah Yang ketiga Ini tutup tanggi ini Ini tutup tanggi ini Jadi lama-kelamaan dia akan grepes Ya kelihatan gak? Nah ini itu akan grepes Nah intinya ini akan grepes seperti ini Itu lama-kelamaan akan grepes Ini karena diganti pakai tutup aftermarket Jadi buat kalian jangan ganti Tutupnya pakai aftermarket lebih baik Ori saja Terus karet-karetnya itu Ya seperti ini ya Ini karetnya Seperti ini Dia itu semacam Kayak apa ya Retak-retak kayak gini nih Ini selang nafasnya juga udah putus Seperti ini Selang nafas putus Oke selanjutnya Kekurangannya adalah Nah selanjutnya adalah Motoring itu Susah untuk di maintenance Kenapa susah di maintenance Karena seperti ini Jadi Karena ininya itu Maksudnya copot Ini jadi satu sama rangka Ya yang terjadi kayak gitu Kalau misalnya ngecek Ini kan rusak nih Dildonya rusak Biasanya kalau dildo rusak Yang buat mencet buka jemput Kalau enggak disoket Ya di dinamo Dinamonya ada disini Kalau enggak disini Ya kabelnya seret Cuma ini tak cek tadi Tak jumper Untuk soketnya itu normal Jadi Ini Ini normal Ada suara Didenger kan Jadi yang rusak adalah Tombolnya ini Kemungkinan ini Berjamur Oke kekurangan lainnya Dari motor ini adalah Motor ini punya penyakit Kayak ninja Dia gedek Dan dia mewarisi penyakit Dari motor Italia lainnya Ducati lah MV Agusta lah Dan lain sebagainya Mesinnya berisik Dan dia geter Jadi di setang Kalian akan merasakan Geter Kayak itu ada Nah untuk Dia setang gedek Dan dia itu Talan dan tak bukan Adalah penggunaan Sok yang hanya ada di sebelah sini Ini itu akan sangat Sentisatif pada area bearing Atau area roda Dimana kalau Dia disini ada bearing Maka dia akan Membuat Motor ini Jadi gedek Seperti ini Nah yang kemudian Adalah Biasanya kalau udah ganti Kayak gini Kayak gini Ini Ini bikin Gak balance juga Soknya ini Biasanya kayak gitu Juga Ya intinya Seperti gitu Dan yang terakhir Kekurangan dari motor Ini adalah Harganya Mahal Motor ini Harganya sekitar 60 juta Jadi Ya untuk Ukuran metik 60 juta Cuma dapet 150 cc Tanpa fitur Tanpa embel apa-apa Ya Kalau kita Ngomong value Secara uang Maka itu Didak masuk Hanya saja Motor ini Akan memberikan Namanya Privilege Atau Sebuah Apa ya Merasa Keistimewaan Ya Sama seperti itu KTV Agusta Yang barang-barang Dari tali Gucci Dan lain sebagainya Itu Mereka Yang mereka jual Adalah Privilege Jadi Bukan Fungsionalitas Bukan apa-apa Hanyalah Privilege Yang Gak paham Privilege Apa Saya jujur Untuk bahasa Indonesia Saya kurang paham Privilege Itu apa juga Ya intinya Itu Oke itu Itu aja Untuk review Vespa GTS 150 Ini ya Mungkin Buat kalian Yang Request Untuk Motor ini Motor ini Motor ini Saya Jujur Akan mereview Motor-motor Yang Biasanya Belum direview Kekurangannya Jadi Karena Kenapa Saya Reviewnya Kekurangan Karena Kebanyakan Para Vlogger Atau Itu Mereka Reviewnya Baik-baiknya Jangan Mereka Disponsori Saya Gak Disponsori Jadi Saya Ngomong Jelek-jelek Oke Gitu Sampai jumpa Di video Bawah Start Selanjutnya Stay Yang Ride Fast Sampai jumpa Sampai jumpa